Halo cofrens, ada rata-rata nilai ulangan harian dini itu 85, sedangkan untuk tiap ulangannya disajikan pada diagram batang ini. Kita diminta untuk mencari berapa nilai ulangan harian dini yang kedua nih. Di sini belum ada batangnya, kita lengkapi yuk. Caranya adalah kita membaca dulu nih, diagram batang ini sumbu mendatarnya menunjukkan ulangan ke berapa, dan sumbu tegaknya menunjukkan nilai ulangannya. Nah, berarti kita ketahui nilai ulangan ke 1 tinggi batangnya berapa nih cofrens. Ternyata setelah kita urutkan, ketinggian batangnya ada di angka 90, jadi nilainya adalah 90. Lalu untuk yang nilai ulangan ke 3 berapa nih cofrens? Ada di sini, jika kita urutkan, ternyata dia ada di angka 80. Nah, selanjutnya kita punya rungus rata-rata atau min adalah jumlah data dibagi banyak data. Rata-ratanya itu diketahui di 85. Berarti kalau di rata-rata nilai ulangan ini kita punya rungusnya rata-rata sama dengan jumlah nilai dibagi dengan banyak kali ulangannya. Kita masukin angka yang udah diketahui nih cofrens. 85 sama dengan 90 untuk nilai ulangan ke 1, ditambah nilai ulangan yang kedua, ditambah 80 sebagai nilai ulangan yang ketiga. Banyak ulangannya, udah tentu ada 3 ya. Di sini ulangan ke 1, 2, dan 3. Lalu yang bisa kita operasikan, artinya yang ada angkanya, di sini kita hitung dulu cofrens boleh hitung di rumah ya. 90 tambah 80, hasilnya berapa? Finter banget kita punya 170. Nah, baru kita punya rungus seperti ini. 85 sama dengan 170 ditambah nilai ulangan 2 dibagi 3 atau per 3. Di sini tujuan kita hanya ada nilai ulangan 2 aja. Jadi di salah satu ruas yang bukan nilai ulangan 2 kita hilangkan. Nah, cara menghilangkannya yang pertama adalah mengalihkan kedua ruas dengan 3 untuk menghilangkan 3 di ruas kanan ini nih. Jadi, kalau ruas kanan diberi perlakuan, ruas kiri juga sama ya. Jadi, kita punya perhitungannya seperti ini cofrens. Nah, yang ruas kanan dulu nih, kita punya pemilang dan penyebut yang bisa dibagi dengan bilangan yang sama. Jadi, mereka tinggal kita sederhanain aja nih. Ada 3 dengan 3. Sama-sama bisa dibagi 3, yaitu 1. Nah, yang di ruas kiri tinggal dihitung. Cofrens boleh latihan hitungnya di rumah. Kita dapatkan 85 x 3 adalah 255. Sama dengan 170 ditambah nilai ulangan 2. Supaya dapat nilai ulangan 2, berarti kita apain, cofrens? Caranya adalah mengurangi. Karena di sini operasi hitungnya penjumlahan. Menguranginya dengan berapa? Bener banget, dengan 170. Tapi ingat, kedua ruas ya. Jadi, kita punya perhitungannya seperti ini. Untuk ruas kanan ada 170 dikurangi 170. Nah, ruas kiri ada 255 akan dikurangi 170. Hasilnya berapa, cofrens? Kita hitung bareng yuk. Ingat, tulisnya yang lurus ya. Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan. 5 kurangi 0? 5. Lalu, 5 kurangi 7? Belum bisa. Jadi, dia akan pinjam ke depannya nih. 2 dipinjam, tinggal 1. 5 karena pinjam, jadi 15. 15 kurangi 7? Bener, 8. Dan 1 kurangi 1 adalah 0. Asal ditulis, nggak apa-apa. Jadi, kita punya nilai ulangan 2-nya, 85. Nah, beginilah batang yang akan kita lengkapi. Ingat, dia tingginya berarti berapa, cofrens? 85 nih, ada di antara awan puluh dan 90. Oke, kita udah berhasil ngerjain soal ini. Hebat banget, cofrens. Sampai jumpa lagi di pembahasan soal selanjutnya. Tetap semangat belajarnya, cofrens.